Kita masih punya siapa? Cinta! Tujuan untuk menjadi juara bukan untuk mengejar popularitas atau pemewahan. Tapi untuk membuktikan kalau saya berbeda dan akan selalu diingat. Caranya dengan membuat semua orang berpikir, apa selanjutnya? Dan itu yang akan saya lakukan. Kalian tahu kenapa tadi gue ngeblank? Karena Rahmet minta bawa nonton sama Dukun. Dia menghalalkan segala cara, parah banget. Orang yang kayak Rahmet ini jangan kasih jadi juara. Gurunya aja dikasih nama Congli. Bencong pinggir kali. Kerjaannya Rahmet pulang sekolah tawuran. Harusnya kan pulang sekolah belajar dan mengaji, ya kan? Kayak si Dul. Si Dul adenya Al. Al-Eldul, ya kan? Anaknya Ahmad, Bustomi. Secara penampilan, gue menurut gue, kalian juga menurut kalian, kayaknya kalian berpikir gue gak akan jadi juara. Iya, gue mengamini hal itu. Tapi gue pengen nanti anak gue ikut suci 25. Dan gue kasih, biar juara, anak gue kasih nama setelah pesan-pesan berikut. Karena di tiap turnamen gitu kan, juaranya adalah setelah pesan-pesan berikut. orang selalu beranggapan gue berbeda di kompetisi ini. Iya, gue sengaja. Karena kalau lu gak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang paling beda. Gue beranggapan turnamen ini, apa, kompetisi ini, suci 5 ini, seperti lomba lari. Mereka yang diperhatikan oleh orang-orang adalah mereka yang, pertama, larinya paling cepat. Atau kedua, yang larinya mundur. Ya kan? Dan gue memilih yang kedua. Apakah gue salah? Enggak kan? Gue tetap lari. Cuma, apa, caranya aja yang beda. Menurut selentingan kabar yang beredar di tengah masyarakat, juara suci 5 ini mendapatkan hadiah sebesar 50 juta rupiah. 50 juta ini banyak banget. Gue kasih tau ya, 50 juta ini, kalau misalnya lu beli kangkung, itu sayang. Ngapain buat beli kangkung? Mendingan buat beli kangkung. Gue takut menjadi juara, gue sengaja, ngejadi juara, kenapa? Karena banyak implikasi yang akan ditimbulkan, kalau gue jadi juara. Contohnya, kesombongan akan mengikuti gue. Orang biasa, sombong aja ngeselin, apalagi gue orang aneh. Ya kan? Kalau orang biasa, juara, sombong itu, jalan. Indra, sombong. Kalau gue orang aneh, jalan. Indra, gue ngilang. Dan kalau misalnya gue jadi juara, gue takut, gue menginspirasi banyak orang. ntar banyak orang yang kayak gue gitu, komik-komik baru, ya kan? Ya namanya diikutin sama orang kan, ya gue merasa perihatin. Ntar ada gitu, orang komik baru gitu, tiba-tiba dateng, selamat malam, nama gue Otoy, gue ini sapu ijuk ya? Iya, kayak lu gila. Siapa tuh yang ngomong? Oh, tentara metal slug. Kurian siapa? Dan kalau misalnya banyak orang yang kayak gue, yang kasihan siapa? Om Indra. Ntar suci, enam, enam belas, enam belasnya kayak gue gitu. Pala Om Indra udah botak. Enam belas orang kayak gue, palanya luntur. Kalau misalnya jadi juara suci, misalnya 50 juta nih, duitnya pengen yang pertama, setengahnya gue pengen biaya nikah. Sisanya gue tabung, beli mobil, gak cukup. Yaudah, mendingin gue gak jadi juara aja lah. Dan kalau misalnya gue jadi juara nih, susah juga sih. Yaudah, gue, minta maaf. Selamat malam. Thank you Indra, atas apa yang lo bawa selama ini ke Suci 5. Makasih Mas Radit. Indra, kamu harus tahu, seperti yang kamu bawakan, bahwa kamu memang memilih jalan untuk menjadi yang unik, untuk diperhatikan. Satu hal yang perlu kamu bawa, selain kamu unik, kamu harus melatih mental kamu, karena perjuangan ini tidak saja berdasarkan bakat ataupun keunikan, tetapi juga mental yang kuat. selamat dan tetap semangat Indra. Beri petuk tangan yang meriah dan semangat untuk Indra Friwan. Terima kasih atas perjuangan, Indra. Selamat menikmati Indra. Terima kasih atas perjuangan. Terima kasih atas perjuangan.